Wali Kota Bandung, Yana Mulyana terjaring OTT KPK pada Jumat 14 April 2023. Menurut laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara atau LHKPN pada tahun 2022, Yana memiliki harta kekayaan mencapai 8,5 miliar rupiah. Kekayaan Yana melesah dalam kurun waktu 3 tahun sebanyak 2,8 miliar rupiah. Pada tahun 2019, Yana Mulyana memiliki harta senelai 5,6 miliar rupiah. Kemudian di tahun 2020, meningkat menjadi 6,3 miliar rupiah. Setelah itu, di tahun 2021, Harta Kekayaan Wali Kota Bandung itu menjadi 7,1 miliar. Di tahun 2022, saat ia menjabat sebagai wali kota, ia memiliki harta 8,5 miliar yang didominasi dari tanah dan bangunan miliknya di Kabupaten atau Kota Bandung senelai 5 miliar rupiah. Yana Mulyana juga memiliki motor Harley Davidson tahun 2013 dengan harga 350 juta rupiah. Ia juga mempunyai mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar tahun 2019 seharga 490 juta rupiah. Kemudian ia juga memiliki harta bergerak lainnya senelai 40 juta rupiah. Kemudian ada gas dan sutara gas senelai 2,6 miliar rupiah. Diketahui bahwa wali kota Bandung itu terjaring OTT KPK pada Jumat 14 April 2023. OTT ini diduga terkait dengan swap pembelian CCTV dan jaringan internet di kota Bandung. Jurubicara KPK, Ali Fikri, mengonfirmasi bahwa beberapa orang lainnya juga terjaring dalam operasi ini. Namun ia belum memberikan rincian mengenai detail perkara ini. Saat ini tim penyiri KPK masih meminta keterangan dari para pihak yang ditangkap untuk menentukan pihak-pihak yang dapat dimintai tanggung jawab hukum dalam kasus ini.